selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kita semangat banget nih ya semangat berani mengambil langkah dan mengambil kesempatan dalam hidup untuk lebih maju lagi ya, jadi kayak ibaratnya kita sudah berani menyerang ya tentang masa depan jadi kita tidak takut akan masa depan walaupun masalah banyak gitu ya tapi kita tidak takut kita terus menyerang masa depan agar masa depannya itu lebih tertakluk dengan kita bukan kita takluk dengan masa depan ya jadi kita menaklukkan masa depan oke 72 jam ke depan untukku kalian dilkan the queen of cups ya the magician oke kita sudah berpikir ya dan kita juga coba untuk menggunakan kesempatan baik kita terutama dalam spiritual yang kita miliki disini aku merasakan energinya 72 jam ke depan ini kita berani mengambil langkah siapapun yang ingin menipu yang ingin menjahati yang ingin mengkhianati yang ingin memanfaatkan ya kamu sudah punya trik sendiri kamu tahu nih apa yang harus dilakukan dan kamu sudah berpikir untuk mengambil kesempatan menggunakan kepintaran kamu menggunakan situasi kamu jadinya kamu cerdik kalau aku lihat disini 72 jam ke depan bisa meraih kesuksesan ya asalkan gunakan dengan baik pola pikir kita dan ambil kesempatan yang terbaik dalam melangkah hati-hati juga ya jangan sampai sifat manipulasi hanya karena ingin sukses kita menyerang siapapun jangan ya kita lihat 72 jam ke depan untuk the king of pentacles the five of pentacles sebagian dari kita ini sebagian dari kita ini 72 jam ke depan ada yang kehilangan komitmen atau kehilangan pekerjaan tapi ini bisa move on ya bisa move on coba untuk meninggalkan kisah masa lalu ini bisa kamu merasa kehilangan ini bisa ataupun merasa kesendirian jadi kayak kesepian ya dan sebagian ada yang kehilangan pekerjaan 72 jam ke depan tapi kamu tetap bisa melangkah ya karena kamu memiliki skill yang baik sehingga kamu gak takut atas kehilangan kamu ngelawan nih rasa hilang jadi kayak ada seseorang yang meninggalkan kamu gak gak ada angin gak ada apa gitu ya ya siap gak siap kamu yaudah siapin gitu loh dan disini kamu cukup berani cukup kuat karena kamu memiliki skill sehingga kamu gunakan kepintaran kamu dalam komunikasi dalam apa namanya bentar aku ngambil dalam komunikasi dalam pemikiran gitu ya jadi kamu gunakan dengan baik nih skill kamu ya kamu udah kehilangan semangat memperjuangkan hubungan lama udah udah rasanya udah pengen move on dan orang lama ini coba untuk bisa komunikasi lagi nanti sama kamu nih ya aku liatnya bisa 6 hari ataupun 6 minggu lagi atau 6 bulan lagi ya orang lama ini coba untuk komunikasi sama kamu tapi kamu nya disini sudah sudah berpikir untuk ya move on aku ngeliatnya dan soalnya kamu konflik batin ya tentang cita-cita kamu kamu udah gak mau bodoh lagi hidup bersama dengan seseorang yang selalu mempermainkan keberkahan yang sudah kamu doakan ini menjadi konflik batin buat hidup kamu dan ya kamu coba untuk memperbaiki spiritual kamu aku liat dan aku liat disini memang kamu coba bisa meninggalkan rasa trauma itu dengan cara ya kamu bisa aja traveling atau jalan-jalan nanti ya aku ngeliatnya 72 jam ke depan dan kamu tahu nih orang lama ini akan datang ke kamu ketika kamu sudah merencanakan pindah tempat atau healing ya ke suatu tempat gitu ya dan kamu sudah merasa bisa bisa mengatasi rasa sedihmu walaupun terkadang masih terpikirkan ya tentang skandal trauma 72 jam ke depan oh ya five of ones the night the night of cups itu ya hati-hati ya guys orang lama ini dia masih stalking kamu ya dia mau memanipulasi hubungan kamu dengan orang baru ini bisa atau dia datang dengan rayuan manisnya tapi masih dengan sifat kebohongannya ya piece of cups dia mau balik lagi so kalau aku lihat kamu sudah kehilangan sih tentang cinta walaupun terkadang masih kangen merindukan tapi ya kamu menjadi konflik batin ya karena ditinggalkan tanpa alasan sehingga kamu lakukan segala cara ya untuk move on dan aku lihat disini kamu kamu jadi ada drama lagi nanti sama dia karena dia coba untuk datang ya dengan alasan ingin bertanggung jawab atas kesalahan dia di masa lalu tapi kamu ini sudah semangat untuk ngupungan sih kamu lakukan berbagai cara ya dan bisa dia atau kamu ini kehilangan pekerjaan makanya dia ingin datang lagi ke kamu tapi dengan sifat manipulasinya hati-hati dia mantau kamu ini bisa dengan akun palsu ya ataupun dengan ini ya dengan trik dengan magic juga bisa orang di masa lalu ini mau bikin kamu bimbang mau bikin kamu ragu ya tentang harapan tentang keinginan kamu ya hati-hati kamu kamu udah berpikir nih kalau dia datang juga komunikasi ujungnya akan drama apapun alasan dia itu pasti ujungnya drama juga gitu loh karena ya kamu sudah coba untuk melawan rasa kehilangan ya susah payah berjuang banget gitu sampai ada seseorang suka sama kamu tapi hati-hati dengan orang baru juga ya jangan sampai ketipu juga gitu ya 72 jam ke depan untuk juga selamat menikmati nine of cups ini orang lama ingin kembali lagi sama kamu harapannya karena kamu sudah berani melangkah mengambil berbagai cara untuk move on dan dia gak suka satu sisi dia kehilangan pekerjaan kehilangan predikat yang baik dan kamu sudah memikirkan apa yang terjadi nantinya kalau dia balik dan kamu juga sudah berangan-angan memiliki kesuksesan dalam hidup terutama komitmen dalam pekerjaan mendapatkan jabatan atau pendapatan yang lebih baik penghasilan the seven of cups the queen of pentacles and the seven of coins kamu sudah komitmen meraih impian kamu dan kamu sedang meniti sekarang ibaratnya lagi menekuni belajar sabar ditambah lagi kamu belajar tentang meditasi ataupun spiritual lebih dalam lagi ini bisa tujuh bulan tujuh tahun kamu sudah komitmen ya tujuh tahun kamu minta paling lama ya paling lama kamu komitmen untuk meraih impian belajar memahami tentang kesabaran belajar dewasa dan kamu yakin the queen of pentacles ini yakin yakin dengan instingnya jadi kamu gini gue harus komitmen meraih impian gue walaupun harus meniti dari nol dan sampai tujuh tahun gitu ya kamu gak ada masalah karena kamu yakin dalam perjalanan tujuh tahun itu pasti akan ada hasil gak mungkin gak ya Tuhan pasti gak sih semua kembali lagi dari komitmennya kita sendiri ya menanamnya itu dengan kebaikan apa keburukan kalau setengah setengah mendingan gak usah ya gak usah berkomitmen gitu kalau mau tuntas gitu walaupun ujiannya banyak tapi kamu yakin bisa meraih impian tuh belajar sabar karena disini akan ada sesuatu kesembuhan dari karmic circle yang terjadi dalam kehidupan kamu ya kehidupan kita 72 jam ke depan untukku tuh ya ada kebahagiaan tadi aku bilang tapi ingat jangan sampai terkecoh karena ada pengkhianat bisa orang baru bisa orang lama jadi kamu harus tetap walaupun sudah mendapati seseorang nih ya kamu udah nikah deh misalnya atau punya pasangan jangan lepas dengan komitmen spiritual kamu untuk meraih impian kamu lagi jangan ah udah punya pasangan ini udah lah gak usah ikhtiar lagi gitu jangan cepat puas gitu ya jangan cepat puas karena disini akan ada kebahagiaan yang kamu raih dari hasil yang kamu tanam kesabaran kamu selama ini dan orang lama ini coba untuk bisa datang kembali sama kamu ya mau komunikasi karena dia melihat kamu ini udah udah memegang kekuatan sendiri terutama dalam kesabaran ya untuk meraih impian dan sebuah kebahagiaan disini yang membuat dia ingin kembali sama kamu karena dia pengen memanfaatkan suatu keberkahan dari doa kamu ya dari komitmen kamu dalam spiritual penyembuhan nah ya dia menyesal dia menyesal banget ya the night of wands asal sword five of cups and the lovers menyesal dia dia kan datang ke komunikasi tapi kapannya ini tadi yang aku bilang tuh bisa 6 atau 7 bulan 7 minggu ya mudah-mudahan sih gak 7 tahun ya dia ingin komunikasikan ingin jujur kalau dia merindukan koneksi twin flame-nya lagi dia kangen dan ya dia merasa belum bisa move on ya dan aku ngeliat malah justru kamunya ya sudah sudah fokus bahagiakan diri kamu fokus dalam meraih impian kamu kamu juga konsisten dalam penyembuhan jadi gak merasa aduh keadaan gue lagi begini terus selesai ending gitu cara ikhtiar kamu ya itu bukan memberikan kamu sembuh karena setengah ibaratnya kalau kita lagi penyembuhan itu kan gak bisa pengobatan itu mengobati diri itu setengah hati gitu ya harus dengan jiwa dengan ketulusan kesabaran ya jadi kamu benar-benar memutuskan dan ingin menyembuhkan diri kamu lagi itu dengan cara berdamai mencintai diri kamu sendiri dan ya sukseskan apa yang kamu inginkan disini orang lama ini ingin kembali ke kamu tapi mau mengendalikan tapi sebagian kamu juga ada yang mau ingin kembali sama orang lama ya harapannya tapi ujungnya nanti ya 72 jam ke depan tuh banyak drama yang menghantui kalian ya terutama dia dan dia akan nuduh kamu sebagai dalang karma buruknya dia hati-hati hati-hati merencanakan ibaratnya ibaratnya gini boleh menghayal gak apa-apa sih ya tapi harus ada tujuan hayalannya itu dan kamu harus belajar mengafirmasi ya menjadikan nyata impian kamu ini ya bukan hanya sebagai hayalan tapi realita materi kehidupan dengan cara apa ya dengan cara dekati Tuhan spiritual dan belajar banyak tentang spirit ya ini ya hidupan ini kan seorang guru jadi ya kamu harus mencari guru spiritual yang tepat agar bisa mencapai keinginan kamu ada keuangan besar sih tapi memang harus ini ya harus tekun konsisten 72 jam ke depan untuk ya aku lihat the judgment kebangkitan spiritual kamu akan menerima keadilan ya menerima keadilan pekerjaan yang besar keuangan yang besar tanggung jawabnya juga besar aku melihat disini makanya dia mau datang lagi ke kamu karena dia melihat kamu sudah memiliki suatu karma baik ya dan kamu sudah bangkit kamu belajar membayar karma dengan baik dengan sabar the queen of pentacles ini sabar banget loh orang yang tekun gak mudah goyah gak mudah menyerah gitu ya makanya dia ingin kembali sama kamu ingin menstabilkan lagi harapan dia ya karena melihat kamu bisa membayar karmamu sendiri dengan baik malah membuat kamu semakin sukses ini yang membuat dia iri ya karena dia gak mau lelah gak mau capek gak mau nunggu gak mau proses gak mau sabar ya ini yang dia lakukan dan harapannya ya bisa bahagia bisa bahagia bersama bisa berkumpul kembali ya tapi ini menggantung harapannya kenapa menggantung ya karena kamu sudah membebaskan diri dari hubungan yang menggantung 72 jam ke depan ini kamu sudah tahu nih apa yang kamu inginkan jadi kamu coba untuk mengafirmasikan keinginan kamu dengan cara memperbaiki ibadah kamu belajar tentang spiritual dan mencari guru yang tepat ya agar mendapatkan hasil dari impian kamu dan disini aku melihatnya kamu sudah masa bodoh tentang hubungan yang di jantung kamu sudah gak pusing banget yaudah kamu membenahin diri silahkan gak juga gak apa-apa ya aku ngelajah begitu dan ini membuat dia marah membuat dia emosi konflik batin karena kamu sudah bisa membicarakan apa yang ada di pikiran kamu ya dan ini membuat dia merasa tantangan sih kalau aku lihat ya dia coba untuk bisa kembali lagi walaupun nanti drama ujung-ujungnya dan 72 jam ke depan ya kamu harus bisa melawan rasa trauma ya entah dia atau orang baru yang datang untuk bisa menyembuhkan luka kamu lagi tapi hati-hati tetap ya jangan baper jangan gampang kerayu aku lihat ya kamu harus bisa mencintai diri kamu sendiri jadi jangan baper ketika ada orang lain ataupun seseorang suka sama kamu entah orang baru atau lama ya kamu harus bisa melawan rasa trauma itu dan tunjukkan kamu bisa mencintai diri kamu sendiri sukseskan hidup kamu ya karena aku melihatnya disini semuanya penuh dengan permainan hati-hati jadi kamu akan mendapatkan keuangan besar ataupun keadilan ya akan ada proyek besar juga sih tadi aku lihat jadi gunakan dengan baik karena tanggungnya juga besar dan disini hati-hati kamu harus bisa gunakan kepintaran kamu ya trik kamu tentang cinta ya apalagi dengan orang yang suka memanipulasi memanfaatkan ketulusan seseorang ya dan ini sia-sia nantinya buat kamu jadi kalau aku lihat lebih baik ya kamu jangan bikin cinta dulu ya karena aku lihatnya disini 72 jam ke depan dia coba untuk bisa merayu kamu lagi memberikan janji manis ya ingin mengobati luka kamu tapi ini sia-sia nantinya karena percuma karena kamu udah tahu triknya dia dan kamu juga sudah punya kepintaran sendiri dan akhirnya sia-sia karena dua-duanya saling memanipulasi kalau kamu nerima dia kembali ya 72 jam ke depan untuk kamu coba untuk bisa berharap kembali meraih impian kamu dan disini kamu sudah coba untuk melepaskan cita-cita kamu atas hubungannya dengan dia karena semuanya penuh dengan drama konflik terus tentang kebebasan tentang rencana hidup ya bahkan juga tentang keinginan ini selalu menjadi masalah pada akhirnya ya kamu merasa ditinggalkan merasa kesendirian merasa kehilangan juga dan ini membuat kamu ingin meninggalkan hubungan ini satu sisi kamu gak dianggap tapi dia butuh kamu jadi 72 jam ke depan ini hati-hati banyak yang suka sama kamu tapi banyak yang nyari ribut juga hati-hati ya dan aku ngeliatnya wow ini ada beberapa loh maskulin suka sama kamu orang lama dan orang baru ya ingin mengajak menikah sama kamu tapi ya mereka hanya mengganggu proses penyembuhan kamu sih kalau aku lihat kalau aku lihat mendingan kamu terus mencari cara untuk bisa meraih impian kamu lagi ya cita-cita walaupun ini menunggu hasilnya ya tapi kamu harus semangat maupun sampai 7 tahun juga ini pasti dalam proses 7 tahun itu pasti ada hasil kok tapi ingat jangan gampang puas misalnya udah dapet udah dapet gitu ya kamu harus semangat berjuang dalam meraih impian kamu ini insyaallah akan tercapai ya insyaallah ini bisa saja kamu proses dari 7 tahun yang lalu dan hasilnya 72 jam ke depan bisa atau yang baru ngelihat channel aku kalian baru tau ya mudah-mudahan sih gak sampai 7 tahun kamu sudah mendapatkan hasil dan orang lama ini aku ngelihat dia itu kehilangan pekerjaan dan merasa sia-sia dan ini menjadi drama ditambah lagi ada orang yang suka dengan kamu dan ingin rumah tangga dengan kamu 72 jam ke depan untukku jadi mudah kan dengan baik energi ku ini wow bagus banget lakukan segala cara selama itu tidak merugikan orang lain kamu akan meraih suatu so di 72 jam ke depan nih insyaallah kita rezekinya bagus ya tapi memang benar-benar harus ekstra kerja dalam ibadah ya karena banyak sekali orang yang gak suka kamu nih kamu sukses ya dan insyaallah kamu bisa nih 72 jam ke depan wow tuh ya meraih impian kamu ini bisa sampai 7 turunan kamu mendapatkan keberkahan ya entah itu secara spiritual ataupun materi gitu ya bisa 7 turunan 7 tahun gunakan dengan baik ya dan hati-hati terperangkap dalam kesombongan hati-hati terperangkap dalam keangkuhan hati-hati terperangkap dalam sifat manipulasi ya karena orang lama ini juga coba untuk masuk lagi dalam kehidupan kamu ya keinginan untuk bersama itu ada tapi disini kamu lebih memikirkan tentang keuangan tentang pekerjaan aku ngeliatnya gak terlalu mikirin ini ya tentang hubungan enggak aku ngeliatnya ya kamu mikirkan tentang karma kamu sendiri karena kamu ingin memulai kehidupan baru ingin meraih kebahagiaan yang baru dan kamu ingin ada keadilan pada dirimu sendiri aku ngeliatnya kayak gitu ya 72 jam ke depan the timing just want right for us jadi memang belum saatnya ya kalian dipertemukan ya tapi nanti dia akan coba untuk bisa mencari kamu karena kamu sudah mengambil keputusan ingin ada keadilan pada dirimu dan kamu sudah memikirkan untuk fokus dalam pekerjaan dan juga keuangan walaupun drama ada ya karena dia coba untuk datang dalam kehidupan kamu lagi nanti i want to tell you how i feel ya karena disini dia juga entah kamu atau dia belum saatnya kamu katakan apa yang kamu rasakan sekarang karena kamu lebih fokus tentang pembayaran karma ya dan ini ada sedikit bermasalah ya dengan keuangan kamu tapi insya Allah ini ada suatu jawaban solusi dan ini membuat kamu bahagia nantinya oke so aku harap ini bisa reshari buat kita semua jangan lupa bantu subscribe like, comment, share dan news kebicauan channel aku laki terutama saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh